Halo teman-teman Pro Audio, kembali lagi di Borneo Brother Audio depan kita ini ada speaker aktif profesional yang super powerful super canggih super smart ini turbo sound IQ15 dia 2500 watt 15 in satu driver nya terus dia juga pakai klak teknik di SP processor ini dia penampilannya yang pasti RAM depannya itu full penuh ya tertutup rapi ini ada stiker 2500 watt itu full range klak teknik di SP teknologi with speaker modeling and ultranet jadi ada ultranet sama speaker modeling jadi kita bisa ubah-ubah ke model speaker mau ubah ke model GBL bisa, mau ubah ke model aslinya IQ juga bisa, jadi dia ngikutin model suara si speaker itu, terus di bawah ini ada logo terboson ada light nya juga ada lampu nya oke ya posisinya dia ada lukukan sedikit sampingnya teman-teman ini super rapi jadi kalau kita bawa ke acara-acara resmi juga sangat rapi sangat estetis oke ini atasnya seperti ini ada berapa pole untuk kita ribbing atau gantung ini handle atas oke sampingnya seperti ini masih bagian depan ini bagian depan ya teman-teman sama disini juga ada satu apa namanya titik clicking untuk untuk di kantung dua ya sorry dua disini oke yang belakangnya seperti ini bagian belakangnya pot belakang seperti yang tadi handle belakang ada satu di atas terus yang pastinya dia punya layar DSP disini oke bentar teman-teman nah dia ada layar DSP disini powered by clock technique jadi clock technique ini memang terkenalnya kalau di track group ini punya apa ya memang khusus untuk produksi prosesor profesional gitu ya jadi gabung dengan turbo sound untuk nge-set si kit powernya itu dengan tambahan teknologi si clock technique prosesnya oke nah tombol paling gede ini paling besar ini adalah tombol untuk pilih preset ya pilih preset kita pindah-pindahin presetnya terus disini ada tombol proses disini ada tombol set up tombol set up terus ada juga tombol exit tombol enter nah dibawahnya ini ada sinyal dikator sinyal A dan B terus ini untuk ngatur si gain si sinyal masing-masing input dibawahnya lagi ini ada output output A output B jadi masing-masing atau kalau kita mau mix output juga bisa jadi mau input A input B sinyalnya kita bisa langsung dipakai mix output kita gak mau ribet di salah satu gitu ya oke terus ini ada switch line atau microphone kalau kita pakai microphone langsung kita switch ke microphone kalau kita pakai line musik dari mixer atau line audio dari mixer kita pilihnya line ya kalau kita dari mixer kita pilih mix pasti over gain nantinya oke di tengahnya ini tengah bawah ada USB port USB port ini untuk kontrol software ya software di laptop atau komputer di bawah ini ada ini apa namanya ultranet ultranet ini ada in sama true jadi sistem digital koneksi input atau digital audio input ya kalau sampingnya ini kan analog kalau ini ultranet ini yang digital input outputnya gitu oke terus nah paling bawah ini ada switch power on off terus ini sudah pakai power con jadi paling aman deh power con clocknya kuat jadi gak mudah lepas-lepas juga memang high standard untuk power yang power kit speaker yang super tinggi ya oke ini ada true output juga pakai power con ini ada kipasnya fan nya oke nah dibikin bedanya ini ada rongga juga di atasnya ini teman-teman jadi selain ada fan di sini ada juga rongga juga nah sekarang kita coba ke menu-menunya ya menu-menunya kita coba ke proses proses ini ada menu apa aja ada model pertama terus ada IQ terus software ada FBQ nah kita coba otak-otaknya dulu model ini ada apa aja nah seperti yang tadi speaker modeling jadi model ini speaker modeling jadi kita mau bikin model speaker IQ15 bisa defaultnya atau JFS9NT LX dari EVI juga bisa PRX615 dari JBL juga bisa F15+, ini UPQ1P PS15R NOQ banyak banget tiba-tiba speaker nya oke terus kita exit model speaker terus disampingnya ini ada equalizer oke equalizer kita lihat equalizer ini ada berapa preset ya ini default standar atau live bisa live ini kita lihat nah live ini di low nya sama high low nya dikurangin sangat dikurangin terus high nya dikurangin dikit speed nya nah speed nya itu biasa low sama high nya kurang middle nya yang di naikin oke ini play B nah ini bisa buat club atau di C ya jadi low sama high nya di naikin middle nya di turun oke ini user user preset bisa kita buah sendiri kita balikin oke kita exit lagi setelah IQ pada crossover nah crossover ini ada banyak pihaknya nih ini 20 40 80 200 500 ini IQ 15B ini kalau kita pairing dengan subwoofer IQ 15B atau subwoofer 15 ini dari turbo sound nah IQ 18B kalau kita pairing dengan subwoofer IQ 18B kita coba ya nah kalau IQ 15B dia potongnya sampai 80 hertz tuh teman-teman kalau IQ 18B nah dia lebih dalam lagi bisa 60 atau 70 hertz gitu karena 18 in pasti lebih depth low nya seperti itu ya terus di bawah ini ada user user preset jadi bebas deh bebas kita mau set berapa seperti itu nah kita kembali lagi setelan software ada FBQ FBQ biasanya anti feedbacknya ya bentar teman-teman oke FBQ ini ada apa aja ini ada auto single learn ini learn mode atau reset juga ini cuma ada 4 pilihan ya jadi learn itu mungkin dia baca ya baca sinyal input atau baca sinyal dari feedback itu sendiri gitu oke kita exit FBQ nah ini mudu-mudu di proses ya teman-teman ya exit kita di setup nah setup ini lebih ke sistemnya sistem dasarnya kalau ini dasar ini ada input input kita coba nah input ini lokal atau ini ada gambar ultranetnya jadi nanti dia baca sendiri mau pakai ini input analog atau input si digitalnya oke kita exit terus position nah position speaker ini ada berapa pilihan 1,2,3,4 ada 4 pilihan teman-teman ada wall kalau kita dekat dinding ya atau taruh dulu di dinding atau gantung di dinding atau pakai stand tapi menempel di dinding sailing nah sailing ini digantung dekat platform gitu sorry sailing ini ya gantung begini atau di corner corner itu pojokan pas pas sudut-sudut nah itu position oke dari position kita ada delay nah ini yang umum ya tiap speaker kalau yang pakai di SD pasti ada delay nya sendiri delay kita seperti teman-teman tahu kalau kita taruh banyak speaker atau kita taruh beberapa step untuk jangka audience yang lebih luas biasanya kan ada delay tergantung kita setnya berapa oke nah setelah delay ini ada limiter nah limit ini tinggal kita buka saja mau limit di berapa di jadi ada sinyal yang berlebihan atau sinyal dadakan bikin overload speaker udah bisa kita limit di sini oke terus ada apa lagi ini ada load jadi load ini untuk load si presetnya jadi kan kita simpan nih aduh kita setup segala macam presetnya tadi EQ kalau itu apa segala macam bisa kita save disini jadi tinggal kita loading saat-saat kita mau buka loadingnya untuk misalnya untuk di jain floor atau untuk jadi insert multi-event bisa kita save disini bisa kita load ini save nah save untuk save preset yang tadi kita simpan ini pilihannya sama kayak tadi atau kita bikin sendiri file sendiri kita juga terus terakhir ini ada setup 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 ini ada apa aja tuh ada contrast lebih ke tampilan si DSP driver nih DSP sorry DSP display-nya ada contrast ada screen ada logo logonya kita bisa aktifin logo ini logo ini temen-temen logo band ini light-nya lampunya backlight-nya oke terus ini sorry ini ada lock juga oke jadi lock kita gak bisa atau katik tuh preset DSP-nya jadi udah di lock gitu oke terus nah untuk setup hanya itu temen-temen terus ini ada tombol exit jadi setiap kita setup kita bisa exit ini ada enter enter ini sepertinya di mouse apa di laptop atau di komputer keyboard jadi untuk pilih selain bisa kita check dari sini pencet di tombol yang besar ini kita juga bisa tombol tekan tombol enter disini gitu contoh ya ini delay kita enter nah masukkan ke menunya seperti itu gitu geser misalnya input kita tekan enter masuk oke ya seperti itu oke ini digital display yang lain kelengkapan lain kita pasti dapat satu garansi terboson terus ada buku-buku tunjuknya teman-teman AC code-nya pasti tiap speaker ada jadi dapat dua dalam satu pasang berarti dua piece kabel AC code power code oke nah sisi belakangnya ini ini dia ada sejenis pad begitu teman-teman siku ini fungsinya kalau kita taruh di lantai untuk floor monitor jadi dia dah tahan posisi speaker-nya body speaker-nya jadi biar tidak kena lantai-lantai atau floor yang keras gitu jadi aman body-nya ada oke di bawahnya juga ada oke handle di samping juga ada satu jadi total handle itu ada dua pas atas satu samping ini kosong ya samping ini dia ada ini pin satu dua ini untuk si model rigging atau gantung atasnya juga ada dua ini mau gantung main samping atau posisi horizontal vertikal bisa banget oke sekian teman-teman untuk unboxing produk speaker professional terbosong IQ 15 super powerful speaker smart speaker terbosong terbosong terbosong